Oke, nah ini ada contoh lagi Nah ini buatlah program dengan memasukkan berupa suatu nilai antara 0 sampai 100 Dan program memberikan keluaran berupa klasifikasi nilai A, B, C, dan atau E ya Berdasarkan kriteria berikut Nah ini yang akan ditampilkan nanti Termasuk juga ada bobot yang akan ditampilkan Nah gunakan parabel bertipe data float untuk menyimpan data nilai Parabel bertipe data char untuk memegang nilai A, B, C, D, dan E Nah parabel bertipe integer untuk menyimpan data bobot disini Nah ini programnya Nah kebetulan programnya disini ada dua yang saya tampilkan nantinya Yang pertama itu penyelesaian tanpa menggunakan operator logika Ya kemudian nanti ada menggunakan operator logika Nah mungkin saya jelaskan dulu untuk yang menggunakan Tanpa menggunakan operator logika Nah tadi seperti soal ini Kita Yang kita buat terlebih dahulu adalah deklarasi parabelnya Kita tentukan parabel apa yang digunakan dalam program ini Nah bisa kita lihat disini Parabelnya ada nilai angka Ya kemudian ada nilai huruf dan juga bobot Ya Nah ada tiga parabel Nah di dalam program juga kita deklarasikan parabelnya seperti itu Kebetulan di dalam soalnya disini kita sudah tentukan tipinya adalah float Ya untuk menyimpan data nilai Ya kemudian char untuk nilai huruf dan integer untuk data bobot Ya jadi disini sudah ditentukan Kemudian hapuskan layar di printf Nah masukkan nilai angka ini untuk nilai input ya Kemudian nanti titik koma scanf Jadi nilai yang kita masukkan nanti Misalnya nilainya 60 maka dia akan tersimpan ke dalam Parabel dan angka disini Nah biasanya terkadang kita buatnya dalam satu baris ya Printf Nilai angka Titik koma disini Scanf Langsung disini ya Tapi ini bisa dipisah Jadi gak ada masalah sebenarnya Mau dipisah mau digabung Asalkan nanti dia ada titik komanya Termisah Ya kemudian Setelah nilai angka kita masukkan Langsung nanti dia akan Sesuaikan kondisi dari apa yang kita masukkan Angkanya Nah tadi saya sebutkan angkanya adalah 60 Ya Nah yang pertama Untuk kondisi pertama itu besar sama 80 Maka nilai hurufnya adalah A Bobotnya 4 Nah disini dia menggunakan kutip tunggal ya Jangan gunakan kutip ganda Kalau kutip tunggal itu untuk nilai data Bertipe data char Ya Yang terdiri dari satu karakter saja Kalau lebih dari satu karakter Misalnya berupa kata ataupun kalimat Maka kita gunakan titik Kutipnya kutip ganda Ya Nah ini n huruf N hurufnya A untuk nilai 80 Yang bisa sama 80 Bobotnya 4 Kemudian apabila Jika tidak Sesuai dengan kondisi besar sama 80 Maka dia akan cek lagi untuk kondisi besar sama 65 Nilainya B Burufnya 3 Ya Kemudian Nah sampai seterusnya nanti Nah jika sudah Maka dia akan cek lagi Maka dia akan proses Maka dia akan tampilkan nilai hurufnya berapa Sesuai dengan kondisi yang tidak Kita jelaskan tadi Dan diambil dari angka yang kita masukkan Angkanya tadi 60 Maka dia akan cek disini Mana yang 60 Nah kalau besar sama 80 Dia tidak sesuai Besar sama 60 juga tidak sesuai Nah besar sama 55 Nah ini masuk Masuk nilainya Ya Besar sama 55 Berarti dia masuknya nilainya C Dan bobotnya 2 Nah kemudian Untuk n angka besar sama 40 Masuk tidak nilai 60 Tetap masuk Tapi dia sudah terlebih dahulu Dieksekusi di besar sama 55 Jadi dia tampilkan disini Nilai hurufnya C Bobotnya 2 Nah untuk yang Menggunakan operator logika Itu sebenarnya sama saja Tapi hanya Bedanya hanya kita menggunakan operator Logikanya disini Dan Bersama seperti contoh yang sudah dijelaskan sebelumnya Nah kalau untuk yang operator Menggunakan operator logika Disini sudah dibarikan batas Batas bawah dan batas atas Ya Untuk nilai A dengan bobot 4 Itu mulainya dari besar sama 80 Dan kecil sama 100 Ya Jadi maksimalnya adalah nilainya 100 Nah yang terendahnya 80 Untuk nilai huruf A dan bobot 4 Ya Kalau kita masukkan nilainya 101 Bagaimana Kan lebih itu dari 100 Ya Atau besar sama dari 80 Nah kalau terjadi seperti itu Ya Nilainya seperti itu Maka dia tidak akan tampilkan nilainya Kenapa Karena disini kita lihat Tidak ada Nilai yang di atas Besar sama Di atas dari nilai 100 Ya Nah itu bedanya Bedanya antara yang Contoh menggunakan operator logika Dengan contoh menggunakan operator Tanpa menggunakan operator logika Kalau tanpa menggunakan operator logika Apakah itu nilainya 150 170 Seribu Atau berapapun nantinya Itu tetap nilainya bisa A dan bobotnya 4 Nah beda dengan ini Kalau ini kita tidak bisa Untuk nilai yang di atas 100 Ya Nah ini juga sama 65 sampai 80 Ya 55 sampai 65 Nah seterusnya Nah ini programnya Hampir sama Hanya saja bedanya adalah Disini sudah diberikan Batas bawah Dan batas atas Begitu juga Dengan besar sama 0 Ya Kalau misalnya kita berikan nilainya Minus 20 misalnya Dia tidak akan jalankan programnya Tidak akan tampilkan nilainya Ya Setelah itu kita tampilkan nilai hurufnya Diambil dari Variable yang huruf Kemudian bobot nilainya Diambil dari variable bobot Berdasarkan Kondisi yang telah Ditemui Oke kita coba Untuk implementasinya Pada Borlan Ya disini Ini untuk contoh yang pertama Ini saya coba Akan jalankan programnya Nah ini dimasukkan nilai angka Dimana kondisinya disini Pembelian nilainya lulus Itu adalah besar sama 60 Nah kita coba Misalnya 70 Nah maka nilainya Lulus Nah kalau seandainya kita masukkan nilainya 55 Maka dia akan tampilkan gagal Ya Nah kemudian Ini untuk contoh yang kedua Yang untuk bilangan mana Bilangan yang maksimal Nilai terbesar Dari 3 bilangan yang sudah Disebutkan Kita coba kan disini Rubangnya Misalnya Untuk bilangan 1 Saya masukkan nilainya 20 Bilangan 2 Misalnya 10 Bilangan ketiga Misalnya 5 Nah maka Nilai terbesarnya adalah 20 disini Ya Karena nilai 20 itu Bilangan pertama Itu besar dari Bilangan kedua Dan bilangan ketiga Ya Dan ini untuk program selanjutnya Ya Ini untuk program selanjutnya Kita coba kan Ya ini untuk memasukkan kode barang ya Kondisinya ada 2 B01 dan B02 Bila dia tidak menunjuk Maka dia akan memberikan kode tidak bersedia Kita coba aja langkah programnya Misalnya disini saya masukkan B002 Dia akan tampilkan T Ini bukan predikat lulus ya Tapi disini Saya ditunjukkan Ini satu Dan coba kan Jalankan lagi B002 Nah ini apabila dia tidak menunjukkan ya Jadi B02 yang saya masukkan Maka dia menampilkan kode tidak bersedia Saya coba lagi B002 Ini baru dia tampilkan Nah ini nanti bisa dirapikan lagi ya Nah ini untuk contoh yang selanjutnya Untuk menampilkan nilai angka Ini tanpa menggunakan operator logika Ya Tanpa menggunakan operator logika Saya coba kan Misalnya disini saya masukkan nilainya 90 Nilainya adalah A Nilai bobotnya adalah 4 Nah kalau seandainya saya masukkan nilainya 101 Nah disini Nah lulus Kenapa ada lulus disini Ini ada kesalahan tadi ya Dia menjalankan program Yang tadi saya buatkan Nah ini misalnya saya masukkan lagi Ini angkanya 101 Nah maka dia menampilkan tetap A nilainya A Robotnya 4 Jadi dia tidak ada batasan disini Jadi yang k101 tetap dihitung dia sebagai Nilai di atas Besar sama di 80 Nah kalau misalnya nilainya 65 Nah dia nilainya B Dan nilainya bobotnya itu 3 Nah sekarang kita coba kan Untuk yang menggunakan operator logika Disini pakai Dan ya logikanya Nah kita coba kan Jalankan Langsung saja Saya masukkan nilainya misalnya 101 Nah ini tidak jelas hasilnya Nah kalau ingin diberikan batasan lagi Bisa kita tambahkan disini Alt terakhir ya Nanti hasilnya nilainya euro Tidak tersedia Bobotnya juga 0 disini Atau dihilangkan Itu bisa nanti ditambahkan Jadi angka 101 Tidak sama dengan yang program Tanpa menggunakan operator logika Jadi dia tidak bisa baca Karena disini batasan atasnya adalah 100 Ya jadi misalnya kita masukkan nilainya 100 Baru dia bisa baca Nilainya A Bobotnya 4 Oke Untuk materi kali ini Saya rasa cukup Silahkan jika ada pertanyaan Ditanyakan Saya ekkri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh